Hai bukan enggak rindu bapak saya itu saya menikah gitu ya saya pun rindu menikah kenapa ketika saya mau menikah saya rindu membahagiakan mereka gitu ya karena mungkin di keluarga saya itu cuman saya yang ditunggu mereka pagi semuanya kalau sudah malam tetap saya rusak pagi supaya tetap semangat apalagi KDK lovers yang selalu memberi aura positif buat KDK TV ini ya sebagai permintaan dari ada salah seorang lovers yang menginginkan siapa sih kru KDK TV eh beliau kenal atau baik atau ngefans atau gimana enggak tahulah cuman beliau minta untuk di dipampangkan di KDK TV ya siapa lagi kalau bukan Kak Oni Cepurma Hai Oke sebelum perkenalan saya kasih klu dulu tentang Kak Oni ini beliau saya kenal di tahun 2015 kayaknya ketemunya di Batam itu kita satu gereja saya datang ke Batam itu 2014 bertemu di 2014 ya tapi itu nggak ada komunikasi ya apalagi saya nggak stay di Batam artinya ketemunya itu dekatnya itu setelah kalau nggak salah akhir 2015 ya nah siapa sih Rosni ini kan gitu dan Alhamdulillahnya puji Tuhannya akhirnya ternyata kita punya background yang sebelas-dua belas ya tentang keluarga artinya eh hati-hati-hati hati yang dipenuhi keinginan untuk membahagiakan keluarga gitu artinya kita punya background yang mungkin sebelas-dua belas keluarga kita yang ya jauh dari kata cukup sebanyak hanya saja dicukupkan gitu ya oke karena seiring banyak cerita tentang keluarga tentang asmara akhirnya kita bisa dekat gitu singkat ceritanya saya mulai dekatnya lama di gereja ya kebetulan kakak ini kalau di gereja itu senior umur dan umur juga senior dan dia di gereja itu guruku lah katanya aku singernya dia song lidernya oke kita lama-lama-lama-lama aja di dekat kebetulan juga nyambung walau jauh-jauh umur tapi ya nyambung lah gitu gitu kadang sampai banyak orang bilang dimana ada ibed disitu ada onni dimana ada onni disitu ada ibed gitu-gitu sampai bahkan pernah bilang kayak orang pacaran lah sampai gitu-gitu I don't care lah mungkin kakak ini juga enggak punya adik cewek saya diberlakukan sebagai adiknya ya kenapa enggak gitu loh dan aku juga enjoy gitu dan saya juga banyak diajarin saya banyak eh kalau di perantauan itu gimana ya mungkin karena boleh wujud dari 2003 ya dari 2003 sudah merantau saya 2003 masih sekolah artinya saya banyak belajar dari kakak ini kakak ini mungkin tidak tidak apa ya gimana ya mungkin orang berpikir kalau orang berprestasi itu mungkin sudah punya mobil sudah punya ruko sudah punya blablabla itu prestasi orang sukses atau gimana nah kalau menurut saya secara pribadi orang yang berprestasi itu ya ketika bisa menahan tidak marah padahal situasi harus marah Hai itu satu prestasi but saya bisa diam bisa bisa tenang dalam situasi marah itu hal prestasi but saya merasa saya pikir kakak ini juga memang harus saya Hai efisiatnya saya harus apresiasi buat kakak ini artinya banyak hal yang saya contoh dari beliau ya dari kakak ini nah separsi yang setiap kali saya hadirkan di KDK TV itu orang-orang yang memang mungkin punya perusahaan atau api blablabla dan itu memang luar biasa tapi tidak mengurangi rasa format saya juga buat orang-orang yang hal-hal yang luar biasa ini juga penting ya apalagi ada yang kakak ini sudah cukup merumur tapi masih single ya Nah itu yang menarik itu yang menarik yang akan kita bahas oke oke nah sebelumnya boleh dong sedikit perkenalannya dari kakoni sendiri halo wanita-wanita hebat yang ada di luar sana perkenalkan nama saya Rosny purba tentunya kita orang Batak ya saya datang ke Batam 2003 sudah saya datang ke sini sampai sekarang masih stay di Batam ya mungkin saya sudah pernah bekerja di suatu perusahaan sudah ada beberapa perusahaan yang saya ada kerja di sana jadi sampai sekarang saya masih stay di Batam bisa di Batam walaupun kerjanya enggak di perusahaan lagi tapi bisa sampai bekerja di Batam sekarang artinya banyak hal yang banyak hal yang aku suka kerjakan disini untuk kebutuhan saya juga keluarga juga keluarga oke makasih Kak saya mungkin kita langsung to the point aja ya karena kalau udah berbicara membicarakan tentang siapa Rosny purba itu akan banyak hal mungkin akan 41 42 43 ya cuman karena ada yang merequest tentang status ya artinya lebih mungkin lebih apalagi zaman sekarang ya kalau udah berumur nggak merit-merit hello gitu-gitu ya dan kita fokusnya disitu dulu kalau ada nanti masalah-masalah selanjutnya akan kita share lagi ya Kak ya nah oke untuk saat ini pertanyaan yang paling yang mendasar buat kakak ini yaitu apa ya sebelum-sebelum jauh-jauh kenapa kenapa sampai saat ini belum menikah tapi sebelum dijawab saya tahu pasti jawabannya jodoh kan Tuhan yang ngatur ya nggak sih cuman percaya nggak sih karena saya udah dari 2015 bekawan sama kakak ini setiap kali kita jalan entah jalan adalah beberapa tempat eh kita jalan ke sana dulu ada mantanku gitu-gitu jadi sering kita ketuk itu ada dulu disini jadi artinya bukan nggak punya mantan artinya dulu dia mungkin apa ya dan bahkan sampai sekarang ini juga ada ada yang ngajak merit ya ada tapi itu kenapa berarti nggak 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 bukan karena nggak laku ya berapa umurnya Kak umurnya 37 guys biasa yang percaya diri dong ngomongnya umurnya 37 guys 37 bayangkan 37 guys tetapi masih happy nah itu kenapa ya apa namanya apa yang membuat kawami itu aku merasa tidak yakin menikah itu enggak pertanyaan saya sederhana kenapa nggak mau menikah atau gimana sih gitu loh bisa saya terangkan mungkin itu pertanyaannya mungkin mungkin udah sampai dari dalam hati kali ya oke mungkin umur sampai segini belum menikah artinya saya juga bukan nggak kepikir untuk menikah tapi karena saya pikir menikah itu nggak hal yang gampang menikah itu bukan hal yang sepele karena pernikahan itu kan seutuhnya sekali-sekali menikah ya mungkin berkepanjangan gitu ya seumur hidup saya juga di umur segini sudah banyak mengalami apa namanya melihatlah bukan mengalami ya melihat bahkan juga saya sudah di keluarga saya contohnya dulu ketika saya di umur berapa ya SMP SMP lah SMP kelas 3 saya sudah melihat bagaimana mama saya berkeluarga artinya saya bukan trauma ya bukan trauma ada bedanya trauma kalau trauma aku nggak menikah lagi gitu ya tapi saya di pikiran saya itu pasti ada menikah siapa sih sama datang ke Batam 2003 di 2004 sudah saya sudah ada yang mengajak saya untuk menikah dan dulu bintang ya bisa dikatakan lah saya bukan sombong ya bukan sombong mungkin di kampung kami itu ya mungkin saya yang paling heboh bahkan dulu di kampung ibaratnya apa ya hebohnya bukan heboh gimana cuman ya kayak yang dibilang mbak itu bisa dibilang bintang bintang cuman nggak saya bintang di langit sana lagi itu ya cuman ada satu kebanggaan bagi saya dan juga pernah saya pulang di 2004 ya di 2004 dan saya memang niat untuk mau menikah gitu saya sudah pulang nih sudah sudah pulang kampung ketika saya menceritakan saya mau menikah gitu terus mama saya bukan bantah tapi dia menasihati saya dia berkata seperti ini Nang kalau menikah itu nggak gampang gitu ya banyak yang nasehati saya karena memang ya saya memang melihat apa namanya itu dibilang pengorbanan dia buat keluarganya itu nggak gampang karena menikah dalam pernikahan itu kita sudah ada dua keluarga mengambil hati dibagi dari keluarga laki-laki dan perempuan dia bilang gitu ya karena perempuan eh pernikahan itu tidak gampang perlu kamu pikirkan karena kamu kan masih baru tamat sekolah artinya kamu harus melihat pengalaman-pengalaman yang lebih jauh lagi gitu ya dia mereka beliau bilang gitu nah ketika itu juga ketika dia berkata seperti itu ya saya putuskan juga ya mungkin bukan umur segini aku menikah tapi saya melihat ya kenapa saya belum menikah saya bangga juga ibaratnya gini saya bukan minder kepada orang lain gitu kadang saya melihat ibaratnya kawan saya yang satu umuran dengan saya mereka menikah saya melihat keluarga mereka ya enggaknya sebahagia saya gitu loh saya nggak menikah aja saya bahagia oh jadi walaupun begini hidup bahagia saya bahagia jujur saya bahagia walaupun saya nggak menikah saya bahagia itu kan alibi hanya untuk membahagiakan diri sendiri bukan jujur saya bahagia karena saya melihat ada keluarga teman saya teman satu umuran dengan saya ketika saya melihat dia berkeluarga enggaknya sebahagia yang dia pikirkan itu kan mungkin satu dua orang tapi kan teman kakak kan udah dimana-mana iya yang enggak mungkin bukan satu bukan cuma satu ada beberapa teman saya bahkan saya juga artinya bisa diglobalkan teman-teman yang menikah banyak yang enggak bahagia yang bahagia yang aku lihat sih dan yang mereka cerita sama saya bahkan justru mereka berkata begini lebih enaknya kau sendiri gitu ya kan jadi dari pernah dia menceritakan seperti bahkan dia nelpon saya lebih enaknya kamu sendiri bisa kemana-mana karena kalau saya enggak nyamanlah bahagia yang seperti yang kita pikirkan orang menikah gitu jadi artinya bukan saya membahagiakan diri saya enggak memang bener kadang mereka juga bernaknya dititip sama opungnya gitu berarti artinya sejauh ini tidak ada istilahnya kan ada nih karena ada enggak satu dua orang juga yang hanya karena belum menikah teman-temannya menikah dia enggak nikah-nikah dia pusing sendiri gitu kakak ini ngerasain begitu enggak gitu enggak juga sih karena saya juga ya hidup di lingkungan orang-orang yang mendukung saya dan orang-orang yang happy buat saya ya jujur aja saya enggak pusing cuman bukan enggak saya pikirkan untuk menikah saya pikirkan untuk menikah cuman bagi saya ya pernikahan itu penting buat saya penting cuman bagi saya saya enggak harus paksakan harus nih menikah tahun ini enggak pernah saya demikian punya pemikiran demikian saya harus menikah di 2008 pernah di 2008 harus saya menikah umur segini tapi itu enggak itu kemauan saya tapi kemauan Tuhan itu enggak seperti yang saya rencanakan gitu atau mungkin itu kan kalau yang saya tangkap mah banyak orang yang ber kayak alibi ya segala macam gitu-gitulah cuman kalau yang saya ikuti misalnya kenapa sampai enggak menikah karena saya tahu nih ini teman-teman saya tahu kakak ini mantannya yang mana-mana saya tahu apa karena disakiti laki-laki atau gimana gitu enggak kalau disakiti sih bukan disakiti yang seperti apa ya mungkin bagi saya bukan itu yang terbaik buat saya artinya bukan saya untuk melihat oh mantan saya begini-begini enggak usah lama ini enggak enggak seperti itu prinsip saya mungkin ya bagi saya mungkin sampai cukup dulu lama berteman sama dia atau gimana bagi saya memang enggak enggak kepikiran untuk oh karena dia saya enggak menikah begini-begini enggak cuman bagi saya selagi masih saya bisa menikmati dengan enjoy yang seperti ini ya kenapa tidak artinya saya rindu untuk menikah cuman bagi saya banyak orang-orang yang memang ya mungkin saya lihat postcase-nya Mbak Rini kalau pertanyaan kapan kau menikah memang iya bener kalau dipertanyakan itu seperti itu sama kita memang di dalam dalam hati ini kadang pengen menangis iya bener kadang saya apa ya kenapa ya mama saya dulu enggak mengizinkan saya menikah sehingga pertanyaan itu ada di dalam diri saya gitu bahkan keluarga saya pun ada kadang yang bertanya seperti itu dia dohomerit gitu ya mungkin dari kampung-kampung saya pun di kampung saya orang tua orang tua yang dulu saya tinggalkan mereka juga sering berkata seperti itu kapan kamu menikah gitu ya pengen saya menikah ketika mereka bilang seperti pengen saya menikah biar cepat-cepat kalian lihat saya menikah gitu ya cuman jangan marah iya sebenarnya bukan marah cuman agak sedih di hati saya ini sebenarnya saya mau menangis gitu ya cuman kayak mana ya ada hal ketika mereka bertanya seperti itu kepada kita kadang di hati ini kayak mana ya kayak sedih lah sedih pastinya cuman iya bagi saya mungkin mereka sayang sama saya gitu kenapa mereka bertanya seperti itu artinya mereka sangat perduli sama kita dan orang-orang yang bertanya kepada saya itu pun ya saya tahu karena mereka juga melihat kita seperti apa hidup kita karena mereka juga tahu siapa kita sebenarnya gitu dan sekali lagi saya bukan orangnya yang gak mau menikah saya mau menikah cuman bagi saya pernikahan itu gak gampang pernikahan itu gak sepele walaupun gak saya coba karena pengalaman-pengalaman dan yang saya lihat pun itu membuat saya jadi satu contoh buat saya gini jadi katakanlah mungkin kita gak tahu juga ya feeling almarhum ya maaf ya jadi kak kakak ini sudah ibunya sudah almarhum teman-teman tahun berapa? 2014 udah 10 tahun 9 tahun yang lalu jadi mungkin apa ya itu ya batin seorang ibu buat anak sampai bukannya kita gak mau menikah dulu gitu ya tapi gak diizinkan sama ibunya dan hingga akhir hingga sekarang dari 2000 berapa mau menikah? 2014 sudah mau menikah ya 2004 2004 mau menikah tapi gak diizinkan oleh ibunya pernah gak ada penyesalan kalau ini karena mama nih harusnya aku tak ada menikah udah punya anak bener-bener pernah gak? kalau untuk penyesalan kalau penyesalan sih gak ada ya jujur di hati saya juga gak ada penyesalan cuman bagi saya ya dan yang menjadi suatu pertanyaan itu kadang di hati saya kenapa sih ya? gak ada yang langsung klop di hati saya yang seperti apa padahal saya bukan berarti oh milih-milih milih-milih ya cuman sekarang bagi saya walaupun hidup saya seperti ini seperti apa kak? ibaratnya dengan keadaan seperti ini ini hanya memiliki cinta apa ya kadang gak bisa kita bilang seperti apa ya apa sih yang membuat kamu gak menikah itu gitu ya mungkin banyak pertanyaan seperti itu di hati saya dan itu mungkin pasti saya renungkan dan kadang itu membuat saya sedih ya sedih pada diri sendiri gitu jadi bagaimana perasaannya ketika ada orang karena saya pernah ngalamin artinya buat apalah banyak duitmu ada rumahmu kalau kau gak menikah itu gimana sih rasanya? rasanya mungkin bukan cuma saya ditanya seperti itu kan mungkin kepada orang lain pun sebenarnya itu sedih sedih kali apa ya sedih tapi kau tahu ya bukan sedih loh ibaratnya kalau orang yang bertanya seperti itu kepada saya pastinya saya senyum di hadapan mereka cuman mereka gak tahu kalau di dalam hati gitu itu pertanyaan yang apa ya yang pertanyaan yang membuat kita menangis sebenarnya ya karena apa kalau saya juga ditanya seperti itu ya jujur aja saya menangis menangis saya kalau istilahnya ditanya seperti itu karena apa apa ya namanya itu kayak apa kayak mengganjel di hati ini gitu kayak kita mau grontak gitu iya kenapa harus kau pertanyakan seperti itu ibaratnya apalagi di umur yang segini pertanyaan itu sensitif loh buat kita iya mungkin bukan cuman buat saya kadang jujur ya dalam pribadi saya saya pun jarang menanyakan kepada seseorang kapan kamu menikah walaupun di umur di bawah umur saya dari mulut saya ini bisa saya hitung mengatakan itu kepada orang lain karena iya karena langsung ku tarik ke diri saya gitu loh iya 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 sedih sedih jujur aja sedih jadi buat teman-teman saya yang ada di sana berhenti lah untuk bertanya seperti itu saya sudah punya podcast sudah video sebelumnya iya karena jujur saya iya alami loh saya ngalami sendiri sedih sejauh ini sih yang saya lihat ya Kak Rosni itu orangnya enjoy dengan hidupnya sekarang ini tapi yang yang harus saya ambil dari Kak On itu bagaimana tipsnya karena kan ini sudah berhasil nih sampai di umur 37 artinya saya ngalamin ya, dari umur 26 udah ditanya kapan menikah jadi dari umur 26 sampai 37 11 tahun loh 11 tahun mampu melewati 11 tahun dengan pertanyaan kapan menikah itu gimana caranya aku aja dulu 2-3 tahun ditanya-tanya begitu terus, bela-bela bapak sayang gak ya bukan gak rindu bapak saya itu, saya menikah gitu ya saya pun rindu menikah kenapa ketika saya mau menikah, saya rindu membahagiakan mereka gitu ya karena mungkin di keluarga saya itu cuma saya yang ditunggu mereka gitu ya pernah lagi bapak saya ketika saya pulang bapak saya itu kalau ngomong sama saya itu sekali-sekali tapi pas dia saya pulang kampung itu 2000 berapa ya 2000 2017 kalau gak saya pulang karena saya pulang hampir setiap tahun ya dia pernah ketika kami bareng minum berdua bapak saya ini meneteskan air mata gitu ya saya kaget pak, kenapa kapan ya kau menikah buru gitu ya saya langsung terpukul ya langsung ibaratnya seumur saya baru itu bapak saya ini mempertanyakan itu sama saya kalau bapak saya mempertanyakan itu sama saya bukan artinya saya langsung sakit hati berarti baru 2017 pernah ditanya begitu baru baru 2017 seperti di umur 34 di umur 34 itu ya itu yang pertanyaan dan ketika dia bertanya seperti itu pun saya menangis saya hanya rangkul bapak saya ini dan akhirnya dia berkata kepada saya begini aku gak pak sakau buru mahur semenikah tapi ini rendu kali aku untuk mengatakan ini gitu ya cuman disitu langsung saya rangkul bapak saya langsung saya bilang pak bukan gak rindu aku menikah rindunya aku menikah pak cuman bagi saya pernikahan itu gak gampang pernikahan itu gak sepili pak bagi saya pernikahan itu berharga itu aja saya bilang sama bapak saya akhirnya sampai sekarang dia berhenti untuk mengatakan saya harus ibaratnya dia berhenti untuk mengatakan kapan kau menikah kapan gak ada pernah dipaksanya sampai sekarang dan akhirnya ketika kami makan bersama dia bilang kepada adik-adik saya dan kakakku dia bilang kayak gini kalau bahasa bataknya bilang sotumi suku-suku kamu terus berhukun gitu dibilang bapak saya disitu saya bangga sama bapak saya akhir ibaratnya dia tahu kesedihan hatiku itu gitu loh pas dia meneteskan air matanya saya juga menangis saya elus-elus bapak saya kayak gini bukan saya elus bukan berarti saya sabar-sabar masih bukan kayak gitu artinya kesedihan ku itu dia bantu saya gitu loh dia paham hati dia paham hati saya akhirnya sampai sekarang pun bapak saya ini gak gak melulu dia menanya kapan kamu menikah kapan enggak bapak saya ini yang penting kamu sehat sehat kau disitu ya cuma itu pesan bapak saya ini artinya bukan sakit kalau ditanya kapan menikah itu iya loh buat teman-teman juga yang ada disana mungkin seumuran dengan saya mungkin mereka pasti mau bercerita tentang bagaimana hidup mereka sampai sekarang belum menikah mungkin mereka juga kalau ketika kami curhat curhat juga mereka juga mengalami hal yang saya alami gitu loh jadi